Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar Mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran Kalau orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi Naik harga pangan, salah Jokowi Naik harga bensin, salah Jokowi Iya, istri lari dari rumah, salah Jokowi Saya menghormati Ibu Begawati, saya sangat menghormati Ibu Begawati Tetapi saya sampaikan, saya bukan bonekanya Ibu Begawati Pak Jokowi Kita lihat nih Pak, dari hasil quitcon yang telah dipublikasikan Sebagian besar calon kepala daerah yang Bapak endorse, hampir semua menang Pak Bahkan nih Pak, bahkan di Jawa Tengah yang selama ini identik dengan kandang banteng Mereka malah keok Pak, berkat keberadaan Bapak di situ Dan kita lihat juga di Sumatera Utara Pak, itu menantu Bapak menang telat melawan calon dari banteng Tanggapannya Pak? Calon perhitungan, siapapun yang menang Yang menang jangan jumawa Yang kalah pun juga bisa menerima karena memang Kedolatan ada di tangan terakhir Oh gitu ya Pak Makanya Pak, lain kali jangan turun gunung Pak Maka mereka pada kalah tuh Pak A few moments later Gimana tuh Pak Hasto? Ini parah nih PDIP PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus Ketua umum PDIP ini terlalu sombong Dulu dibilangnya Bu Mega bilang Jokowi tuh kalau gak ada PDIP gak ada apa-apanya Apa gak terbalik tuh sebenarnya PDIP tanpa Jokowi nyungsep Kalah semua Itu sudah terbukti ya guys Bukan itu lah orang Pak Jokowi Bukan PDIP Nah tuh Macam mana pun kalian bikin Rakyat masih mencintai dia Sama dengan Pak Prabowo 85% rakyat Indonesia mencintai mereka berdua Salam NLKG Hagemati Salam Satu Komando Assalamualaikum warga masyarakat Indonesia WNI Dimanapun anda berada dalam negeri Ataupun di luar negeri Saya disini mau mengucapin Terima kasih banyak Untuk partisipasinya Untuk memenangkan yang dari Kim Koalisi Indonesia Maju Tanpa kekompakan dari kita Rakyat Indonesia Satu dan yang lainnya Kemenangan Kim tidak akan ada Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sudah berpartisipasi Yang memilih dari Kim Dan selamat mula Untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu Yang sudah menang di pilkada Gubernur, bupati, dan wali kota Dengan jawabatan anda yang baru ini Semoga anda bisa menjalankan tugas dengan baik Amin Sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia Selamat pula untuk Banteng Yang sudah menjadi pemenang di pilkada kemarin Dan saya juga memohon maaf untuk PDIP Karena kemarin-kemarin Sangat keras sekali Karena yang namanya warga Indonesia itu harus keberpihakan Dan kebetulan saya berpihak pada pemerintah saat ini Satu harapan saya RU perampasan aset Segera disahkan oleh Mbak Puan Maharani Yang dari fraksi PDIP Karena RU perampasan aset Tindak pidana korupsi itu Adalah senjata Yang ampuh di Indonesia Untuk memberantas segala macam korupsi Sekali lagi selamat untuk para pemenang di pilkada Yang dari Kim Ataupun yang dari Banteng Jalankan amanah Masyarakat Indonesia Bisa dilihat ya Jauh ya Jauh banget ini Jauh Sangat jauh Saya cuma mau bilang selamat tinggal Banteng Untuk di Jawa Tengah Intinya Jangan terlalu frontal ya Apalagi sama suhu Jokowi gitu ya Hati-hati Suhu Hati-hati Ini kandangmu Banteng Ini kandangmu ini Bisa hancur begitu saja ya Tidak beda dengan saat hancurnya ganjar Seperti itu Ini kekuatan Banteng Jawa Tengah Dan Jawa Timur juga seperti itu Ini sama saja kalau kita melihat faktanya Untuk di Pilpres 2019 2029 Andai saja Gibran masuk ya Untuk mencalonkan diri Maka akan jauh lebih mudah Sentral Jawa Nyaris Nyaris Jokowi lovers Ya Prabowo lovers Sudah gitu aja Kita bisa dipungkiri ya guys Ya mungkin saya akan bahas satu persatu di Sentral Jawa Yang pertama akan saya bahas tentang kemenangan di Jawa Tengah Bapak Lutfi Jujur saja ya Jujur saja ini harus saya katakan Awalnya Andika ini di presentasi yang bagus sekali ya Tapi teman-teman harus tahu Inilah namanya power Jokowi Jokowi itu memiliki kekuatan yang luar biasa Di saat Genting-gentingnya Suara Andika ini Meninggi Bapak Jokowi Belusuan Kesana-kesini Ya Apakah dianggap Partai sebanyak itu Tidak berfungsi terlalu besar Enggak juga ya Tapi Tapi Inilah taktik seorang Jokowi Bahwasannya PDIP perjuangan di Jawa Tengah ini bukanlah hal yang sepilih Ya Itu harus diakui Karena ini adalah kandang PDIP perjuangan Tapi power seorang Jokowi ya Jokowi ini mempunyai nama yang sangat baik di Jawa Tengah ini ya Kepuasan masyarakat jatuh terhadap Jokowi Di angka 80% Belusukanlah Bapak Jokowi itu kesana kemari ke daerah-daerah Mempromosikan Lutfi dan Hasim Dan akhirnya apa Dampaknya Kemenangan ini yang terjadi Di Jawa Tengah Dimenangkan oleh Lutfi dan Hasim Itu harus diakui peran seorang Jokowi Setuju atau enggak Setuju Assalamualaikum Bapak Menikot Boko Viva lagi telponan Sama Pak Jokowi Banget setunipun Bapak Menikot dalam kalian Mas Emil, Mbak Arnumi Ugi di ruang tim data center Yang melengkapi real account kami Bapak Inge Nyun pangestu Nyun pangestu Mukis dantan saya Inge Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga Inge Bapak Selamat saya Inge Pak Tengah Siap-siap Bapak Inge Wanten dawo Bapak Kagam kami Dan di Sumatera Utara Hasilnya juga sangat mengejutkan Sudahlah Pasto Pasto Bapak Jangan Berpura-pura terkejut Melihat hasil Pilkada serentak Di beberapa daerah Di negara ini Yang dimana Jaguan Yang diusung oleh Partai PDIP Yusuf semua Karena apa Mereka tuh sombong Mereka Seolah-olah Hebat Bahwa mereka tuh Didukung oleh Tuhan mungkin ya kan Jadi wajar Kalah Saya tuh sudah bilang Berkali-kali Rakyat di Indonesia Tidak mudah dibodohi lagi Pak Astong Rakyat di negara ini Sudah cerda semua Mereka tuh Mau melihat Arah yang Diberikan oleh Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Siapa kandit Terbaik Untuk memimpin daerah Di negara ini Supaya apa Supaya satu Sejalan Dengan Pemerintahan pusat Yang dipimpin oleh Pak Prabowo Jadi Pasto Janganlah Berdali Bahwa kalian kaget Wah Bisa Daerah Yang bukan Dulunya Dipimpin oleh PDP menang Sekarang Daerah yang dipimpin PDP Nyungsep Jawa Tengah Nyungsep Di Bali Nyungsep Di Banten Nyungsep Di Medan Nyungsep Semuanya Nyungsep Jadi Pelajaran lain Untuk Pasto Dan Partai PDP Rakyat di Indonesia Sudah Cerdas semua Pak Jadi kalian itu Jangan merasa Wah Kaget Kaget banget Melihat keadaan Kok bisa kalah Berpikirlah Kenapa kalian bisa kalah Karena dari Diri kalian sendiri Kalian menyombongkan Diri kalian sendiri Merasa kalian yang Paling hebat Di negara ini Jadi Pasto Sekarang Kasih tahu Dimana Keberadaan Pak Harun Masiku Sebelum Bapak Nanti dijemput Oleh pihak KPK Dan pihak Kepolisian Biar Mempercepat Pak Perses hukum Biar Bersih-bersih negara ini Dari korupsi Itu aja sih Pasto Terima kasih Ya guys Tidak bisa dipungkiri ya Bahwa hadirnya Seorang Jokowi Dodo ya Hadirnya seorang Jokowi Dodo Bisa meluluh Lantahkan PDI Perjuangan Ya Sebuah partai Satu orang Satu orang Jokowi Mampu Meluluh Lantahkan Sebuah partai Hadirnya Bapak Jokowi Bisa Membuat Rusak Kalkulator Dari PDI Perjuangan Mungkin dulu ketika Pak Jokowi Belum Bermain Di dunia politik Atau Ketika itu Pak Jokowi Masih Bersama dengan PDI Perjuangan Kalkulatornya Mereka Nampak Baik-baik saja Ya Secara matematika Secara perhitungan Mereka bisa Meraba-raba Mereka bisa Menebak-nebak Bahwa Ya Kantong-kantong kita Jawa Tengah Itu sudah pasti Kantong-kantong kita Di Bali Itu sudah pasti Markasnya PDIP Kantong-kantong kita Di Nusa Tenggara Timur Itu sudah pasti Dari PDIP Tapi Apalah daya Ketika PDI Perjuangan Di bawah Naungan Ibu Megawati Sebagai Ketua Umum PDIP Seumur hidup Nampak Mulai Hancur Ketika Ada Keretakan Antara PDI Perjuangan Dengan Bapak Jokowi Ya Semenjak PDI Perjuangan Mulai Memfitnah Ya Kesan ya Kesan yang kita lihat Sebagai rakyat jelata Memfitnah Bapak Jokowi Dari situ mulai terlihat Bahwa Pelan Tapi Pasti Pelan Tapi Pasti Terlihat Mulai Runtuh Ini bisa dilihat Ketika Pilpres kemarin Dimana Pasangan Ganjar Mahfud Hanya memperoleh 16% Suara Kemudian Dilanjutkan dengan Pilkada Dimana Pilkada Jawa Tengah Yang merupakan Selama ini Orang bilang Jawa Tengah itu Kandang Banteng Ganjar Pranowo Bahkan Dua periode Memimpin Jawa Tengah Tapi Pilkada Kali ini Ceritanya beda Kalkulator Dari PDI Perjuangan Terlihat Seperti Sedang rusak Ya Jawa Tengah Bahkan Dimenangkan oleh Pasangan Lutfi Itu tentu Karena Diendose oleh Bapak Jokowi Ya Satu Jokowi Jokowi bukan Partai Jokowi Hanyalah Manusia Saya ingat Kata Hasto Hasto Kristanto Mengatakan bahwa Suara Satu Jokowi Tidak ada Bedanya Dengan suara Satu Orang Penjual Bakso Betul Tetapi Perlu Kalian ingat Bahwa Suara Satu Jokowi Bisa Meluluh Lantahkan PD Perjuangan Yang dimana Di dalam itu Banyak orang Ya Banyak orang Artinya Ya Siapapun itu ya Siapapun itu Partai manapun itu Hati-hati Kalau Membicarakan Soal Bapak Jokowi Apalagi Membicarakan Hal-hal yang negatif Rakyat Indonesia Sudah terlanjur Mencintai Bapak Jokowi Ya Tadi Kalau teman-teman Perhatikan Sebuah Ungkapan Kegembiraan Yang dilontarkan Oleh Calon gubernur Dari Jawa Timur Ya Ibu Kofifa Bersama Kang Emil Mereka Memberikan Ucapan terima kasih Kepada Bapak Jokowi Karena untuk sementara Di Jawa Timur itu Pasangan Kofifa Emil Dardak Memenangkan Ya Bahkan di Sumatra Apa Sulawesi Bobi Yang merupakan Menantunya Bapak Jokowi Menang telak Mengalahkan Apa Edi Edi Rahmadani Yang merupakan Calon dari PDI Perjuangan Di Bali juga Katanya begitu PDI Petumbang Di Nusa Tenggara Timur PDI Petumbang Nusa Tenggara Timur Untuk sementara Pasangan Dari Koalisi Indonesia Maju Unggul Ya Untuk sementara Ya Perbedaannya Lumayan Artinya Apa Sosok Satu Jokowi Ini Mampu Mampu Membuat Kandang Banteng Menjadi Penangkar Burung Garuda Bolo Enak Sengerti Kabarnya Bu Megawati Urung Bolo Kan Bilkada Serampung Di Kabarnya Bolo Karena Mereka Takut Kalah Dan Iya Mereka Pasti Kalah Oleh Kita Sel Selabuk Megang Aku Sampai Ini Skala Aku Sampai Satria Satria Ngomong Rakyat Rakyatku Enggota Parteku Ibu Kalah Total Pilpres kalah Pilkada kalah Basis-basis Bantreng Hancur Masaknya ibu Masaknya kalau partainya Sampaian Masaknya kalau kader-kadernya Sampaian Jumpa litan rakaruan di lapangan Tapi selama PDI Perjuangan ini saya enak Sampaian Konstituen itu Tidak respek lagi Yakinlah Karena beda Dunianya itu sudah beda Tidak seperti zaman ibu dulu Sampaian ini memang Ngeyel Coba bu Lihat hasil Pilkada ini Daerah-daerah Provinsi Yang menjadi Basis PDI Perjuangan Luluh lantak Coba Ini tempat konstituen terbanyak Mata pilih terbanyak Jawa Barat Ludes Jawa Tengah Ambro Jawa Timur Ambiar Bahkan Sumatera Utara Identik dengan PDI Perjuangan pun Berantakan Berantakan Ngerembet Sumsel Sumsel Juga remok Sekarang DKI Jakarta Sebelum DKI Jakarta Banten itu Lapan jutaan Suara itu Jengklit DKI Jakarta Ini masih 50-50 Ada yang ngatakan Nanti dua putaran Ada yang sudah satu putaran Tapi coba kemenangan DKI Jakarta Ambil Kita Pak Pramono itu Menang Dengan Bang Dul Itu karena Tidak ada Benderanya PDI Perjuangan Ini harus Disadari Justru Apung Pak Luhut itu Kau Pak Pram Sampai Jangan Tidak ada Benderanya 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 Kampanye Benderanya 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 Bisa Jadi Malah Kalah Ini harus Kita Ya kita Kita introspeksi Tidak apa-apa Memang Masa sekarang Itu Kepemimpinan Bu Mega Sudah tidak Cocok Tidak cocok Dengan Anak Yang merupakan Apa itu Bonus demografi Banyak mata Pilihnya Itu Kalau Zaman Apalagi Yang Sampaian Bangun Itu Narasi Dan Sikapnya Itu Seakan-akan Pertentangan Terus Perlawanan Terus Ini Kalau Menurut Sampaian Mundur Dengan Mundurnya Megawati Soekarnoputri Dari Ketua Umum PDI Perjuangan Maka Menyelamatkan Partai Itu Dan Membuat Sehat Bangsa Ini Masukkan Yang Positif Juga Termasuk Kadir-kadirnya Pengurus Yang Lain Enggak Usahlah Takut Berpartai Berpolitik Itu Kan Indah Indah-indah Aja Seger Menyenangkan Dengan Berbagai Strategi Dan Taktik Kan Gitu Orang Nanti Ketinggalan Kalau Diterus-terus Tinggal Ambru PDI Perjuangan Makanya Sebelum Itu Terjadi Koreksi Dulu Dimana Ikan Itu Tidak Busuk Dari Ekor Tapi Di Kepalanya Petrat Dulu Mau Enggak Mau Megawati Harus Mundur Dari PDI Perjuangan Kan Udah Gagal Total Ini Harus Dievaluasi Apa Fungsi Partai Kalau Gak Ada Evaluasi Jangan Nyalahkan Kader Terus Yang Di Lapangan Ayo Iya Pada Zaman Itu Buk Megawati Sebagai Salah Satu Simbol Perlawanan Terhadap Orde Baru Tapi Saat Itu Ini Sudah Sekian Tahun Yang Lalu Sudah Seperempat Abad Enek Itu Sembilan Lapan Sekarang 2024 Tok Seperempat Abad Pas Ganti Aja Ibu Megawati Orang Apa Apa Besok Kepala Orang Berpartai Itu Proses Siklus Yang Biasa Regenerasi Itu Mohon Maaf Ini Demi PDI Perjuangan Demi Kehidupan Berdemokrasi Demi Kader Kader Saya Kadang Kasian Dengan Kader Yang Di Lapangan Sudah Jempalitan Sedemikian Rupa Gak Ada Loyal Personal Itu Loyalnya Itu Loyal Interpersonal Kalau Memang Kepemimpinannya Tidak Baik-baiknya Kita Koreksi Harus Berani Ada Yang Di Depan Bum 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 Lenggono Legowo Pensupo WSAT Lengser Lengser Ini Lebih Mulia Daripada Harus D Lengsarkan Wessler Mundur Dengan Baik Jangan Nyalahkan Orang Lain Terus Introspeksi Memang Ini Berturut Turut Nanti Dedel Duel Dedel Duel Wessler Ini sebagai rasa cinta masyarakat terhadap partai Jadi partai itu jangan seakan Oh ini hanya PDI Perjuangan Bukan Semua partai itu punya kedudukan yang sama Dan apakah kehidupan berpolitik itu hanya miliknya PDI Perjuangan Bukan Semuanya itu punya sumbangsa yang sama Soal besar kecilnya itu tergantung dari mana konstituen Konstituen masyarakat Kita ini loh Masyarakat cilik kayak aku ini Ini yang menentukan besar kecilnya partai Walaupun Weh bengak bengak Lakukan seperti apapun Kalau masyarakat ini kepercayaannya sudah runtuh Kepercayaannya ini sudah tidak ada Weh stohai Deyek deyek weh berjuang kangelan Maka lebih baik Ibu Mega dengan Kesatria Mundur dari PDI Perjuangan Demi untuk kehidupan berpolitik di negeri ini Demi untuk sehatnya partai ini Dan demi menghargai kader-kader yang ada di lapangan Weh itu video ya Konten ini adalah surat terbuka untuk Pak Hasto, Kristianto Dan kawan-kawan ya termasuk Deddy Sitorus Yang menggaungkan tentang parcok Partai Coklat Yang didefinisikan atau dipersepsikan Atau diasosiasikan Itu adalah institusi PORI Dimana katanya Institusi PORI telah membuat Kekalahan Ajang pilkada ya Di berbagai provinsi Ya Khususnya kandidat yang dimajukan oleh PDIP Itu kalah akibat parcok ini Gitu ya Nah Saya Pengen tahu Mas Hasto Pak Hasto yang baik hati Pak Deddy Sitorus Ya Parcok itu apa? Partai Coklat Saya juga baru dengar tentang itu Mas Sebagai masyarakat awam Dan asosiasi itu sekarang Kita jadi mengerti Bahwa ini adalah institusi PORI Apa benar PORI melakukan itu? Kalau benar Tolong Tunjukkan bukti-buktinya Data-datanya yang konkret Lalu Lakukanlah upaya hukum Negara ini kan negara hukum Tidak ada kata Pak Prabowo Yang kebal hukum Di negeri ini Nah apalagi ini institusi Gitu ya Lakukan Jangan hanya menembar wacana-wacana Atau narasi-narasi yang Atau framing yang membuat Kita bingung Seakan-akan kita nih Sebagai pemilih kemarin Di pilkada Itu tidak ada artinya Kemenangan kita di Banten Di Lampung Sumatera Utara Ya Di Jawa Tengah Jawa Timur Itu tidak ada gunanya Pilihan kita Karena Rasanya ini Kata PDIP Kata Pak Hasto Ini karena Parcok Partai Coklat Gitu Oke Itu tolong Ditanggapi ya Untuk orang-orang PDIP Pak Hasto khususnya Yang kedua Ini juga surat terbuka Untuk institusi PORI Ya Kenapa PORI Diam aja Dengan masalah ini Ini kan pencemaran Nama baik Jadi persepsi kita Ketika PORI Diam tentang masalah ini Dibilang Parcok bermain Diam berarti itu Benar nyatanya Apakah itu sebuah kebenaran Seharusnya PORI juga Melakukan upaya dong Handling objection Dalam hal ini Melakukan upaya Upaya hukum terhadap Oknum Atau orang-orang Yang sudah Menggaungkan Masalah Parcok ini Gitu loh Bapak Sigit Listio ya Itu Kita mau dengar itu Kita gak mau ini jadi kisruh Dan Suara kita rasanya Tidak ada artinya Seakan-akan Pilkada ini Permainan elit Jatuhnya Gitu ya Jadi Ini surat terbuka ini Tolong ditanggapi Dan semoga Pak Prabowo juga Melakukan upaya-upaya Terhadap hal ini Ya Anjing menggonggong Kevila berlalu Anggap saja Anggap saja Apa yang dibicarakan Oleh Hasto ini adalah Seperti Pukul tiang Kena tembok ya Kita abekan saja Jangan Dengarin Omongan Hasto Yang Tidak jelas Ya Sekali lagi Saya katakan Jangan Kita Dengar Omongan Hasto Yang Tidak jelas Ya guys ya Saya Mau menanggapi Terkait dengan Apa yang disampaikan Oleh Bapak Dalam video Sebelum video ini Sebuah usulan Yang menurut saya Sangat menarik Dan Mungkin patut Untuk Didengarkan Oleh kader-kader Dari PD Perjuangan Bahwa Kalau Anda Mau Ya Kalau Anda Mau menyelamatkan PD Perjuangan Ganti itu Ibu Kota Umum Anda Ya Karena Besarnya Sebuah partai itu Bukan Karena kadernya Itu perlu dicatat Kalau dulu iya ya Kalau dulu iya Tapi sekarang Besarnya Sebuah partai itu Tergantung dari Masyarakat Indonesia Masyarakat tidak punya partai Kader punya partai Tapi secara Kontitatif Secara jumlah Tentu Masyarakat jauh Lebih banyak Daripada Kader-kader partai itu sendiri Ikan itu Busuk Bukan dari ekor Tetapi Ikan itu Busuk Dari kepala Maka Untuk Menyelamatkan Ekor itu Kepala yang harus Dipotong Maka sebaiknya Usulan tadi Perlu menjadi Bahan pertimbangan Untuk PD Perjuangan Jika Masih Ingin Mempertahankan Elektabilitasnya Ya Masih ingin Masyarakat itu Percaya Ya Tidak bisa Apa ya Tidak bisa dipungkiri Bahwa Gagalnya PD Perjuangan Di berbagai daerah Dalam pilkada Di tahun 2024 ini Tentu Karena Kesombongan Dari seorang Hasto Kesombongan Dari ibu kota Umum Yang selalu Merasa Bahwa Mereka ini Paling besar Yang selalu Merasa Bahwa Mereka ini Paling hebat Tapi Keliru Zaman Sudah Berubah Ya Ketika Zaman Sudah Berubah Seharusnya Cara kita Berpikir Juga Ikut Berubah Pola-pola Lama Itu Ditinggalkan Jangan Membawa Pola-pola Lama Anda Gunakan Di Zaman Sekarang Tentu Hasil Yang Anda Dapatkan Akan Berbeda Ya Saya kira Seperti itu Ya Teman-teman Atau Mungkin Teman-teman Punya Pendapat Tersendiri Terkait Dengan Usulan Agar Ketua Umum PDP Ini Diganti Atau Sampai Sungur Hidup Lebih Baik Kira-kira Seperti Apa Coba Tulis Di kolom Komentar Dari Guys